Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Arosho dan ada suatu kabar dari game yang lagi gue mainkan sekarang yaitu Warframe dan game ini sebenarnya dirilis di tahun 2013 dan kalian bisa memainkan game ini di platform Steam ataupun kalian bisa download langsung dari official website-nya dan jujur aja, ini pertama kali gue main Warframe walaupun emang dirilis udah lama cuma gue mainin ini, kenapa? karena ada suatu kabar yang bilang kalau Warframe ini akan masuk ke platform mobile oke, ini ada beberapa screenshot juga walaupun gue rasa ini screenshotnya diambil dari yang PC teman-teman ya ini adalah tempat dimana kalian bisa milih mission yang mau kalian mainkan dan Warframe ini gue nyobain tadi di mode PvE-nya jadi kita ngelawan-lawan monster-monster gitu dan ngumpulin resource untuk upgrade Warframe kalian warframe atau karakter kalian dan juga bisa upgrade senjata seperti itu lalu ini ada beberapa yang bisa di-upgrade teman-teman nih ya banyak banget tentunya disini yang mungkin gue mau jelasin pun gue masih belum paham banget gitu kan tapi yang jelasin sepertinya macam skill ataupun macam equipment lah ya ini beberapa screenshot juga untuk promosinya dan ya ini promosinya juga oke disini teman-teman gue dapetin gameplaynya juga ini dari Tenno Live 2021 dari official website si Warframe ini dan disini memperlihatkan gameplay dari berbagai macam platform dari PC, Xbox, PS4, Nintendo Switch dan ada juga gameplay di mobile yang tentunya Warframe ini akan di bukan porting ya mungkin ya akan di cross platform dengan mobile jadi kalian bisa mainkan ini di PC, di PS4, Xbox, Switch dan juga di mobile dan semuanya terhubung jadi menggunakan cloud system juga yang dimana untuk file-filenya atau save data kalian itu di-share dari berbagai macam platform-platform yang bisa kalian mainkan dan kita langsung lompat aja ke gameplay dari Androidnya nah ini dia teman-teman ya ini ada di PC dan ini ada di Android kalian bisa lihat di PC kalian bisa ngeliat orang yang menggunakan handphone disebelahnya menggunakan smartphone dan di smartphone juga bisa melihat orang yang ada di PC dan gue ngeliat grafiknya ini cakep banget dan mungkin yang digunakan juga tentunya ini menggunakan iPhone 12 sepertinya ya dan liat bezel yang tipis dan ada ya poninya masih ada dan lengkungan di samping-samping ini kemungkinan adalah iPhone 12 yang gue ngeliat ini grafiknya cakep banget tajem banget dan ya gak jauh berbeda dengan PC-nya mungkin yang terlihat cukup berbeda adalah dari frame per secondnya aja dari fps-nya ya dan ini ada gameplay di PS4 juga yang bisa lo bandingkan ini gue gak tau PS4 atau PS5 ya PS4 atau PS5 mungkin PS4 mungkin PS5 ya karena gak dijelaskan juga lebih lanjut tapi yang jelasin ini kita bisa concern teman-teman ke bagian yang ada di HP ini menurut gue buat sekarang jarang banget game-game yang mereka di cross-platform ya mungkin yang terkenal sekarang yang kalian mainkan adalah Genshin Impact ya itu adalah sebuah game yang cross-platform bisa main di PC bisa main di PS4 bisa main di Xbox gue gak tau ada gak sih gak ada ya bisa main di mobile gitu dan kalian bisa terhubung juga antara PC dan mobile di PS4 belum pernah coba karena buat bikin akunnya aja masih pake akun PSN ya akun PlayStation Network gak bisa pake akun dari Google ataupun Facebook ya cukup menyusahkan emang main di PS4 ya dan ini gameplay HP-nya juga udah gak ada kita mundurkan sedikit dan ini ya teman-teman ya kembali lagi disini gue merasa ini menarik banget sih karena pertama warframe ini mereka bisa meng-guide player-player baru ya meng-guide player-player baru yang mungkin sampai saat ini masih bermain di smartphone belum pernah menyentuh game-game di PC dan tentunya disini juga orang-orang yang belum pernah main warframe dan mungkin seperti gue yang lebih aktif buat main di mobile sekarang akan coba buat main warframe juga di PC dan gue udah coba mainin menurut gue cukup menarik dari gameplay-nya dari grafik-nya bagus banget halus banget dan banyak banget hal-hal yang bisa di-explore gitu untuk release-nya sendiri gue belum tau kapan karena ini juga masih sebuah promosi aja ya tapi kalau ngeliat disini udah bisa main di mobile nih ya udah bisa main di mobile tentunya mereka sebenarnya udah punya aplikasi untuk di mobile-nya sendiri tapi untuk release-nya kapan masih belum ada kabar mengenai hal tersebut ya itu tunggu aja teman-teman tentunya ini merupakan suatu hal baik buat gamers-gamers di mobile yang mungkin pemain game FPS juga yang bener-bener haus akan game-game FPS di mobile yang grafiknya keren gameplaynya gak monoton dan ada hal-hal baru di game yang kita mainkan dan oke teman-teman kira-kira itu aja buat video kali ini buat teman-teman mungkin yang suka main warframe atau yang pernah main warframe atau yang masih main warframe sampai sekarang bisa lu di kolom komen menurut kalian game ini seperti apa apakah menarik apakah patut ditunggu ataukah hanya akan menjadi game sampingan nantinya dan oke teman-teman kira-kira itu aja sampai jumpa lagi dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati